Rokaya 40 tahun bekerja migran atau banggiran Indonesia atau TKW asal Kewatan Indramayu, akhirnya bisa kembali merasakan kehangatan keluarga. TKW asal desa Eretan Wetan, Kecamatan, Kandang, Hauritu, tiba di rumah pada Kamis 13 Januari sekirap pukul 10 malam. Rokaya mengaku bahagia akhirnya bisa pulang dari Arbil, Irak. Di balik kebahagiaannya itu, Rokaya mengaku trauma dengan apa yang dialaminya selama di negara timur tengah tersebut. Rokaya sendiri sebelumnya viral, selesai video minta tolongnya ke Presiden Jokowi Dodo viral. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon ada Handika Rahman di sana. Halo Handika. Halo Firda. Handika bisa Anda informasikan bagaimana perasaan dan kondisi Rokaya sendiri setelah akhirnya bisa pulang ke Indonesia? Baik Firda, dapat kami informasikan dengan pulangnya Rokaya ke rumahnya ya di Kabupaten Indramayu, tepatnya di desa Eretan Wetan, Kecamatan, Kandang, Haur. Tentu sangat disambut gembira baik dari pihak keluarga maupun dari Rokaya sendiri. Rokaya mengaku sangat bahagia setelah akhirnya dia bisa mengejarkan kembali kakinya di rumahnya tersebut pada Kamis 13 Januari 2001 sekitar pukul 10 malam tadi. Pada kesempatan itu Rokaya juga menyampaikan sangat bahagia hingga meneteskan air mata saat dia akhirnya bisa terbang dari negara Arbil, Irak, kemudian transit di Turki, dan akhirnya tiba di Bantara Separno-Hate, Jakarta, dan menjalani karantina, dan akhirnya sekarang ini beliau sudah tiba di rumahnya di desa Eretan Wetan, Firda. Kemudian bagaimana cerita darinya saat ia berada di Arbil, Irak? Nah tentunya ya Firda, di balik kebahagiaan itu Rokaya juga ternyata menyimpan trauma tersendiri ya karena dia ini merupakan salah satu korban penyaluran TKW yang dikirimkan secara antrosedural ke Irak. Dia sangat trauma atas semua yang dialaminya selama berada di negara Timur Tengah tersebut. Bahkan Rokaya sendiri mengaku tidak ingin lagi jika disuruh ke sana. Jadi Rokaya ini menceritakan selama satu tahun bekerja di Irak itu ia merasa sangat tertekan ya soalnya dalam keadaan sakit Rokaya tetap dipaksa untuk bekerja oleh majikannya. Tidak ada hari libur maupun waktu istirahat untuk Rokaya. Bahkan dia juga sempat mengaluhkan soal sakitnya itu ke majikan namun tidak digubis justru sebaliknya ia harus tetap bekerja. Rokaya sendiri diketahui bekerja setiap hari mulai pukul 6 pagi sampai dengan 11 malam. Kadang juga bisa sampai jam 12 malam. Nah ketika apabila Rokaya ini berkedapatan sedang duduk setelah tidak ada lagi pekerjaan rumah yang harus kerjakan itu majikannya selalu menghubungi Rokaya karena dia memantau aktivitas Rokaya dari CCTV. Ketika ketahuan sedang duduk Rokaya dipanggil untuk memijat majikannya tersebut. Hal itu terus dilakukan Rokaya setiap hari sehingga membuatnya sangat tertekan di sana. Kemudian kapan waktu itu Rokaya membuat video minta tolong kepada Presiden Joko Widodo sendiri? Rokaya membuat video tersebut tepatnya pada tahun 2021 lalu ya itu saat puncak-puncaknya sakit yang dialami Rokaya tersebut. Dia sudah tidak tahan lagi dengan penyakit yang dialaminya itu sehingga dia berinisiatif untuk membuat video minta tolong kepada Jokowi. Hal ini dikarenakan Rokaya sendiri kebingungan harus melakukan apa mengingat sakit yang deritanya itu sudah sangat parah. Dia juga sudah melaporkan kondisi kesehatannya kepada sang majikan wukung agensi namun tetap tidak digubris. Sehingga dia mencari alternatif lain dengan cara membuat video minta tolong yang ditunjukkan langsung kepada Presiden RI Joko Widodo sehingga viral di media sosial. Dan akhirnya Rokaya bisa tertolong dibawa ke rumah sakit oleh pihak KJRI dan sekarang ini sudah bisa pulang ke tanah air. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebun Handika Rahman atas laporan ada. Dan tadi Tribuners Handika juga sudah menghimpun keterangan dari TKW asal Indra Mayu bernama Rokaya. Berikut liputannya untuk Anda. Ya kan saya di sana sakit-sakitan terus ya. Majikan, saya nggak dibawa ke dokter. Kalau saya minta tolong bawa aku ke dokter, itu ketanyaan nggak bagus, nggak bagus, ketanyaan kayak gitu. Ya udah, saya kok saya jadi terpaksa mau meminta bantuan sama siapa. Jadi saya bikin video sendiri asalkan saya bisa pulang dari situ. Video yang minta tolong Pak Joko Widodo? Iya. Itu waktu itu kondisi Ibu lagi parah banget berarti? Iya, itu apa ininya tuh, ya setiap hari tuh kalau nggak minum panah dolar tiga tuh, ototnya semua kenceng, kepalanya sakit. Udah nggak kuat lah, kerja lah kayak gitu. Terus ya, satu-satunya jalan, udah saya bikin video aja sendiri. Mungkin kedengar sama siapa-siapa, kelihatan sama siapa-siapa, mungkin ada orang bantu sama saya kayak gitu. Alhamdulillah direspon pemerintah langsung ya, Bu? Alhamdulillah, semua bisa nolong sama saya, saya bisa pulang dari sana, Irak. Bu, itu ceritanya kalau di sana, Ibu dapat perlakuan kasar nggak sih, Bu, atau gimana, Bu, di Irak, Bu? Ya nggak sih, cuma nggak boleh pulang aja kan, harus bayar denda.